Pantai yang memang memiliki sejuta pesona, mulai dari pemandangan birunya, laut yang berpadu dengan langit yang tak kalah indah, hampalan pasir yang mempesona, hingga karang dan korang yang menjadi ciri khas pantai. Namun apa jadinya jika pemandangan pantai dan suasana indahnya disertai dengan suara bising pesawat yang terbang dengan jarak hanya beberapa meter saja dari kepala Anda? Adalah Prinses Julina Airport, bandara yang terletak di St. Martin ini harus melewati Pantai Maho, dimana sang pilot wajib membuat pemeriksaan teratur untuk memastikan terjaganya ketinggian yang sesuai, karena jarak antara laut dan badan pesawat memang sangatlah dekat. Saat lepas landas, pilot pun harus memelok tajam ke kanan dan memutar, guna menghindari gunung di ujung landasan. Bayangkan jika pesawat tersebut lebih rendah beberapa meter, dan kamu yang sedang melihat dari pantai tersebut. Gibraltar Airport Berhenti di Lampu Merah saat berkendara karena mobil, kereta, atau kendaraan sejenis memang sudah biasa, tapi pernahkah Anda membayangkan saat Anda harus berhenti di Lampu Merah dan menyaksikan sebuah pesawat tengah melintas persis di hadapan Anda? Bandara Gibraltar ini memang merupakan bandara paling aneh, unik, dan berbahaya. Lenasan pacunya berpapasan dengan jalanan utama kota tersebut. Sehingga tiap pesawat akan terbang atau mendarat, kendaraan-kendaraan harus berhenti. Namun beruntungnya, meskipun ramai dan berbahaya, di bandara ini belum pernah sekalipun terjadi kecelakaan besar. Bandara yang satu ini gak kalah berbahaya. Letaknya menghadap persis ke jurang di pegunungan tinggi, dengan ketinggian 2000 kaki ini memang bukan sembarang bandara. Dibutuhkan kealian luar biasa dari pilot untuk pendaratan maupun lepas landas dari bandara ini. Kondisi angin berperan penting dalam menentukan proses penerbangan maupun pendaratan. Pesawat yang ingin parkir di sini juga tidak diizinkan untuk terbang sebelum mencapai akhir landasan pacu di ketinggian 1312 kaki. Ketegangan akan semakin dirasakan ketika pesawat lepas dari landasan pacu. Karena pesawat dihadapkan kepada dua kemungkinan. Yang pertama, pesawat berhasil terbang ke udara. Atau yang kedua, pesawat jatuh dulu ke dalam jurang, baru kemudian terbang perlahan ke udara. Mampukah Anda memainkan kenggeriannya? Bandara Funcal, Madeira Disebut juga dengan Bandar Udara Funcal, dulunya lebih dikenal sebagai Bandar Udara Santa Catarina. Bandara ini pertama dibuka pada tahun 1964, dengan dua landasan pacu sepanjang 1600 meter. Termasuk dalam salah satu bandar udara paling berbahaya di dunia, karena landasan pacunya yang pendek dan letaknya yang sangat dekat dengan tebing curam. Tercatat beberapa kecelakaan terjadi di bandara ini. Salah satunya pada tahun 1980, pesawat Boeing 727 jatuh di ujung landasan saat akan menarat, yang berakibat tewasnya 131 penumpang. Sejak kejadian tersebut, landasan pacu kemudian diperpanjang dengan sanggan 150 tiang beton untuk menopangnya. Meskipun landasan telah diperpanjang, letaknya yang berdekatan dengan pegunungan dan laut tetap tidak bisa diremehkan. Apalagi saat cuaca buruk, bahkan bagi pilot senior berpengalaman pun, hal ini memberikan masalah yang cukup serius. Bandara Bara, Skotlandia Bandara Bara ini satu-satunya bandara yang juga merupakan lokasi pantai umum. Jangan berharap Anda akan menikmati waktu romantis di pantai ini, karena ada peringatan tentang kemungkinan penaratan pesawat yang harus dihindari. Landasan pacunya juga sangat pendek, bahkan di tiga landasan pacu yang dimiliki Bara Airport ini, hanya ditandai dengan tiang-tiang kayu. Saat malam hari, bandara ini ditutup oleh air laut yang pasang, oleh karena itu bandara ini menjadi amat eksklusif, karena hanya bisa digunakan bagi penerbangan yang terjadwal, dan tidak untuk malam hari. Gustav Airport 3, Sain Barthelémi Bandara ini dikenal juga dengan nama Sain Barthelémi Airport dan Sain Jinn Airport. Letaknya di desa Sain Jinn, di salah satu pulau Karibia bernama Sain Barthelémi. Bandaranya sangat kecil dengan landasan pacu yang sempit, pendek, dan berpepasan dengan lereng di jalanan utama kota yang serta berhadapan langsung dengan laut. Sungguh lu sangat luar biasa ekstrim. Pesawat harus menungkit tajam saat mendarat, karena harus melewati bukit di ujung landasan pacunya. Bandara Sea Ice Runway, Antartika Karena terletak di Antartika, yang notabene-nya memang daerah dengan es sebagai pijakannya, bandara ini pun memiliki landasan pacu yang diukir di es laut dari Ross Island di setiap tahunnya. Landasan pacunya terbentang sepanjang 2,5 mil dan beroperasi sebagian besar pada musim panas di Antartika. Pilot harus menghindari penerutan terlalu berat demi menghindari tenggelam akibat retakan es yang bisa saja terjadi. Bandara ini bahkan pernah meleleh sehingga semua jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan dan dialihkan. Selain tantangan akan retakan es, licinnya landasan pacu yang tidak beraspal ini juga merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi pilot. Bandara Paro, Butan Bandara Paro merupakan satu-satunya bandara internasional di Butan dan sebagai pangkal utama maskapai Druk Air. Letaknya dikelilingi bukit dengan ketinggian sekitar 18.000 kaki dan menjadikannya salah satu bandara paling berbahaya di dunia serta hanya 8 pilot yang memiliki sertifikat untuk mendarat di bandara ini. Take off maupun landing di bandara ini hanya boleh dilakukan ketika cuaca sedang baik dan waktunya pun terbatas sejak matahari terbit hingga tenggelam. Bandara Koshevel Perancis, Pegundungan Alpen Pernahkah Anda menyaksikan film Tomorrow Never Dies? Salah satu aktor kenamaan, Pierce Brosnan pernah melakukan penaratan di bandara ini dalam salah satu adegannya. Namun perlu diketahui bahwa hanya pilot khusus bersertifikat saja yang diizinkan mendarat atau lepas landas di bandara ini. Hal ini wajar saja karena posisinya yang terletak di wilayah Saint-Bontarentais penggunungan Alpen Perancis terbilang sangat berbahaya. Apalagi dengan bentuk landasan yang sangat pendek yaitu 525 meter dan kemirikan sekitar 20%. Bandara Juancho, Sabah Karibia Pulau Karibia memang terkenal sangat indah namun di samping keindahannya terdapat pulau bandara yang termasuk salah satu bandara berbahaya di dunia adalah bandara Sabah yang memiliki landasan pacu terpendek di dunia yakni hanya sepanjang 396 meter letaknya dikelilingi oleh jurang dengan angin laut yang kencang nyaris tak membiarkan pilot berbuat salah sedikit pun atau risiko kecelakaan akan dihadapi oleh pesawat Untuk mendarat pesawat harus terbang ke tebing sebelum membuat belokan tajam ke kiri dan akhirnya mendarat dengan mulus Jadi bagaimana? Cukup menantang kadarin alin bukan? Yang manakah menurutmu bandara dengan landasan pacu paling berbahaya di dunia? Comment di bawah dan jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya ya Daaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!